Shalom, kembali bersama saya, Pendeta Diel Sompotan, kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Sepanjang tribulan ini, kita bahas tentang satu topik yaitu masa-masa keluarga. Dan pada pelajaran yang pertama ini, pelajaran nomor satu, kita belajar dengan judul Irama Kehidupan. Hari ini, Minggu 31 Maret 2019, kita belajar dengan satu judul, Pada Mulanya. Sebelum kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, silahkan Anda subscribe untuk boleh menopang akan eksistensi daripada channel ini. Jangan lupa juga untuk centang tanda lonceng, supaya Anda boleh mendapatkan notifikasi setiap kali kami upload akan video pelajaran sekolah sahabat ini. Jangan lupa juga untuk di like, share, dan komen untuk jadi bergadah bagi banyak orang. Kita masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Pada Mulanya. Kitab Suci dimulai dengan Pada Mulanya. Dimana tidak diragukan, mengapa itu dimulaikan dengan kata-kata sebenarnya hanya satu kata dalam bahasa Ibrani, Pada Mulanya. Kejadian satu, ayat satu. Fokus khusus dari pasal ini tentunya adalah transformasi bumi dan keadaan yang tidak berbentuk dan kosong, Ke bumi yang mana Allah sendiri pada hari ke-6 menyatakan sungguh amat baik. Pendeknya, pada mulanya, disini adalah awal dari bumi dan bumi kita. Bagaimana kita melihat bahwa pada mulanya, dari tidak berbentuk, tapi oleh karena Allah, maka menjadi berbentuk. Baca kejadian satu. Walaupun banyak hal yang terjadi, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini. Adakah petunjuk mengenai apakah terjadi secara acak, ataukah kebetulan, ataukah semuanya terjadi dalam cara yang sangat teratur, dengan segala sesuatu yang terjadi dalam waktu dan tempat yang sebagaimana mestinya? Apakah jawaban Anda mengenai karakter Allah ini? Jadi, segala sesuatu terjadi dengan teratur. Kalau kita membaca kejadian pasal, Salpun Elan Jewet menuliskan sebagai berikut. Keteraturan adalah hukum pertama surda. Tampaknya itu juga ada di bumi. Walaupun dosa telah mengelak, mengacaukan alam dunia. Pada beberapa tingkatan, urutan, rutmu, dan keteraturan masih ada. Dalam kejadian 8 ayat 22, disampaikan juga di sana bagaimana urutan terlihat juga ada di dalam kitab kejadian 8 ayat 22. Bahwa setelah kejatuhan, musim datang dan pergi dengan teratur pada umumnya. Oleh karena itu, bersama dengan cahaya-cahaya dari langit, Dengan kata lain, matahari bulan akan memisahkan siang dari malam dan masa-masa yang tetap hari-hari tahun-tahun. Ada juga musim, semua bagian dari ritme alami dunia diciptakan Tuhan. Dan tentu saja meskipun kita hanya melihat sekilas sekarang, Ayat seperti dalam Yesaya 66 ayat 23, Menyatakan bahwa di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, Irama kehidupan akan benar-benar ada juga. Jadi pelajaran ini menegaskan juga bahwa selain di dunia yang kita tinggal ini ada satu irama kehidupan yang teratur, Maka di dunia akan datang di dalam kejadian sorga, Keteraturan itu pun ada. Oleh karena itu, kita belajar untuk hidup teratur di atas dunia ini, Mempersiapkan diri kita bagi keteraturan hidup di dalam kejadian sorga. Pikirkan bagaimana sabat dengan cara yang sangat teratur mempengaruhi kehidupan Anda, Khususnya kehidupan keluarga Anda. Apapun itu, apakah keuntungannya nyata, Bukan hanya pada dari sabat, Tetapi penyataan bahwa itu terjadi dengan keteraturan. Hari sabat juga merupakan salah satu bentuk keteraturan. Kita berhenti dari pekerjaan kita, Menyembah Tuhan, Merupakan salah satu keteraturan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Demikianlah pelajaran sekolah sabat kita pada hari ini. Sampai ketemu besok, Tuhan Yesus. Terima kasih telah menonton!